Kalau kita berbangga dengan sunnah, boleh gak Ustaz? Maksudnya kita berbangga dengan sunnah, artinya kita merasa gembira dengan sunnah, boleh? Bedakan antara gembira dengan bangga. Kalau bangga itu, saya bangga diri dengan kelebihan amal, ini gak boleh. Tapi kalau saya merasa gembira dengan mengamalkan sunnah Nabi SAW, itu memang tanda keimanan. Siapa yang merasa gembira dengan kebaikan-kebaikan dia, dan merasa sedih atau susah dengan keburukan dia, itu tandanya dia seorang mu'min. Kalau kita gembira dengan Alhamdulillah, saya bisa mengamalkan sunnah, itu tanda keimanan Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah amma ba'd. Wa minal ma'lum, bahawasanya membaca Al-Quran, faddulhu azim, hutamaannya sangat besar. Dan ini adalah silah penghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir, Innal ladhina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Quran, wa aqamu's-salah, dan mendirikan solat. Wa anfaqu mimma razaqunahum sirrah wa alaniyah. Dan mereka menginfakkan sebagian daripada apa yang kami karuniakan kepada mereka. Baik secara terang-terangan maupun tersambunyi. Yerjuna tijaratan lantabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan ganjaran bagi mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan dari karunianya. Tidak semua kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan, karunia untuk membaca Al-Quran. Ada orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Namun Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan mereka kesempatan untuk menggapai pahala seperti orang-orang yang membaca Al-Quran. Seperti orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ingatlah, sabda Rasulullah s.a.w. Barang siapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan. Maka baginya pahala seperti orang-orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Duna yang kusah min ujurihim syai'ah. Tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang-orang yang melakukannya. Maka Alhamdulillah, Antum bisa lihat di belakang Antum, di layar Antum. Tahap pertama, TPK Baking 0.02 Abu Syed Al-Hudri. Tahap pertama sudah sampai 60 persen. Yang ini semua dari andil Antum yang berusaha mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Maka insyaAllah, ke depan, di tahap yang kedua, kita akan memulai tahap untuk pemasangan Atap. Yang insyaAllah akan dikerjakan segera setelah tahap pertama ini selesai. Kami terus meminta dan memohon kepada Allah s.w.t terlebih dahulu. Kemudian, andil-andil Antum. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Wajazakumullahu khairan. Wajazakumullahu khairan.